Hai kita lagi dengan saya dari Manutama channel sekarang saya ada di lokasi dimana banyak tanaman pohon-pohon yang bisa dijadikan bakal bonsai disini banyak sekali teman-teman namun sebelum kita telusuri jangan lupa ya teman-teman jangan lupa subscribe ya Oke teman-teman Mari kita sama-sama telusuri Oke ini teman-teman sepanjang jalan jalur ini banyak tanaman-tanaman pohon-pohon yang bisa dijadikan bakal bonsai seperti pohon waru guys ini baru ada gelap lebih teman-teman jadi waru ini kelebihannya sekalipun pohonnya besar ketika kita pangkas dia langsung mengecil daunnya guys makanya banyak orang berminat untuk menjadikan bakal bonsai bahan selesai dari waru ini teman-teman salah satunya ini ini yang kami akan coba-coba dongkel sebentar ini juga saya ambil ya teman-teman oke teman-teman saya akan memulai mendongkel kita pangkas dulu daunnya supaya bisa kelihatan batang jangan dan kita angkat teman-teman teman-teman sepertirikan selamat menikmati jadi ini memang sangat mudah kalau waru sangat mudah ini waru kalau sudah ditangges makanya orang lebih cenderung membonsai waru karena dia bisa kecil teman-teman oke teman-teman ini saja yang bisa saya sampaikan jangan lupa di subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis oke bye-bye 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 selamat menikmati